Estel & Kern atau AK adalah salah satu brand asal Korea yang sudah terkenal dari bikinan-bikinan DAP atau Digital Audio Player nya Tapi gimana ceritanya kalau misalnya dia bikin flagship dongle? Jadi hal dan selamat tentang di After Sound Review dan ini adalah review gue untuk flagship dongle dari Estel & Kern Yaitu AK HC4 Dimana harganya di Indonesia ini sekitar 3,5 jutaan Jadi cukup dongle yang lumayan tinggi levelnya Dan thank you dulu untuk Intiub Indonesia yang sudah mengirimkan produk review ini ke gue untuk direview dan dibahas Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini Mulai dari build fitur, kemudian user experience, serta suara dan perbandingannya Mungkin untuk teman-teman yang belum tau mengenai Intiub Indonesia Mereka adalah distributor resmi bergaransi untuk barang-barang brand, berbagai brand yang masuk ke Indonesia Seperti Vio, Moondrop, Ibasso, lalu juga Aune dan banyak brand lainnya juga Jadi kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung cek aja link di Tokopedia di bawah, di description di bawah Dan juga gue kasih Instagram Intiub Indonesia Karena mereka seringkali juga mengadakan giveaway ataupun promo spesial di page Instagram ya Secara build ini simple banget Aluminium cut seperti AK pada umumnya Kalau misalnya kalian pernah coba pegang produk AK ya ini basically mirip banget Diamond cut shape Salah satu ciri khas dari S-Linecarn selalu ada Dimana buat gue ini tetap kelihatan futuristik Sekaligus modern, lihat dia ada bentuk seperti apa Sedikit ada curve, seperti hourglass begitu Tapi ada diamond cutnya begini Ukuran untuk donggol sebenarnya cukup besar Dan tapi ringan Ini berasa aluminium jadi nggak rasa kayak metal berat gitu Disini ada color indicator kecil disini ketika dicolok nyala Lalu di bagian bawah USB type C Di bagian atas ada 4.4 balance dan juga single ended 3.5 Di bagian bawah cuma tulisan S-Linecarn Sementara itu di sebelah sini ada untuk volume control Dan juga di AR feature Dimana ini adalah fitur terbaru yang hanya ada di AK-AK yang terbaru sekarang Dan gue nggak nyangka ada di donggol Yaitu digital audio remastered Dimana dia up sampling file lagu Dan itu buat gue cukup berasa bedanya Dan salah satu yang unik adalah Dia juga ngasih 2 kabel type C Satu yang type C to lightning Yang kemudian gue pegang disini Sebenernya ada satu lagi type C to type C Cuman ya ujung aja beda Jadi lu mau pakai Android, mau pakai iOS Itu udah nyantai, lu dapetin dua-dua kabelnya Dan ini kabelnya cukup berkualitas Katanya dia pakai dual shielding Untuk kebersihan suara yang lebih terjaga Dan somehow buat gue ini walaupun agak kaku Tapi secara suara gue memang berasa ini cukup bersih Secara spesifikasi Dia menggunakan AKM AK4493S Sebagai DAC chipnya Dan untuk power secara balance di 2 VRMS Dan balance-nya 3 VRMS Selain itu fiturnya sendiri ya Dia nggak terlalu punya fitur gimana-gimana Nggak ada aplikasi, nggak ada aneh-aneh Cuman volume button ini Dan juga di AR mode ini Oh ya mungkin ada yang tanya Bang Gimana bedanya si dual shielding kabelnya ini Nah ini gue ngerasa Pertama agak gimmick aja ya Karena dia kan cuman kabel data gitu Cuman nggak bohong At least ketika gue coba-cobain Sama beberapa kabel-kabel gue yang Lightning to type C juga Ataupun C to type C juga Ini somehow ada sedikit berapa Se noticeable lebih bersih suaranya overall Cuman ini baru gue rasakan Mungkin di lingkungan yang sangat kedap Sangat diam gitu Kalo misalnya gue di luar Gue nggak yakin bisa berasa juga Tapi ya terserah Back to you lah Kalian percaya begini apa nggak Tapi buat gue at least Sedikit ada suara yang noticeable Cuman ya tidak selah signifikan To the point gue nggak bisa bilang Itu fitur yang sangat-sangat berguna juga Oke secara user experience Buat gue AKHC4 ini simple banget Karena dia nggak terlalu punya Literally nggak ada fitur apa-apa Cuman dia ada volume button Dan volume buttonnya ini Itu tidak independent volume Jadi dia kalo misalnya Lu pencet gedein atau kecilin Literally dari HP lu Atau misalnya lu colok laptop Itu nanti dia ngontrol volume dari sini Tapi bukan independent volume Jadi yes dia sangat simply Sangat simplistic banget lah ya Untuk di AR modenya ini Juga yang paling bisa diunggulkan dari sini Jadi gue langsung aja mau bahas tentang suara Karena penggunaan ya dia very basic Ringan nggak terlalu ada fitur aneh-aneh Ya gitu aja sih Nah walaupun secara fitur biasa aja Tapi gue bisa bilang Ya namanya AKHC Secara suara gue bisa cukup mengandalkan Well untuk menjelaskan suaranya Seperti biasa gue pake beberapa perbanding Untuk menggambarkan suaranya Gue selalu pake 77T1 Ini untuk menggambarkan Yang gue anggap sebagai cukup mendekati netral Dan juga Super X5 Yang cukup banyak beredar di kalangan sekarang Ini suara cukup warm Dia lebih tumpul Lebih tebel suara dibandingkan ini Tapi bassnya lebih menggebu-gebu Dan seperti SIMGOT DU-4X ini Gue anggap sebagai cukup warm Tapi tidak se-warm dari Super X5 ini Jadi dia tidak setebal si Super X5 Tapi masih agak ada smoothing di bagian treble Nah kalau misalnya diperbandingkan sama 3 tadi Gue menganggap AKHC-4 ini sebagai tuningan yang More kind of neutral Dia nyaris seperti 77T1 Dia tidak ada sensasi menggebu-gebu Ngebush dari si Super X5 Ataupun ketebalan yang gue dapetin dari DU-4X Dan treble-nya juga tetap open Tapi somehow secara positioning vocal Ini sedikit lebih mundur dibandingkan 77T1 Jadi kalau dibandingkan 77T1 Mungkin sedikit U-shape Tapi gak nyampe V jeplok di bawah Jadi yang gue rasa disini Dia tetap bisa didengerin macam-macam Tetap oke Jadi cukup netral Gue gak ngerasa ada penambahan bass Atau penambahan treble Ataupun penambahan vocal yang gimana-gimana Secara arah suara begitu Nah tapi yang pertama kali gue rasakan Dari si AKHC-4 ini adalah luasnya Jadi memang gue colokin kemanapun Itu langsung berasa Wih luas secara kanan-kiri Jadi teknikalnya justru yang pertama kali gue rasakan disini Bukan dari bass-nya Bukan sweetness vocal-nya Bukan secara 3D-nya gimana-gimana Tapi lebih ke kanan-kirinya itu loh Kanan-kirinya somehow cukup langsung berasa Wih luas Apalagi dibandingkan DAC-DAC Yang gue punya sekarang Ataupun yang gue pernah review Ini salah satu yang gue bisa bilang Paling luas Dan kalau misalnya dibilang DAR modenya ini berasa apa enggak Walaupun gue gak tau ini proses apa yang dilakukan di dalamnya Digital Audio Remastered Dia literally cuman bilang Ini upsampling Untuk file lagu Dan itu buat gue seperti Sony di SII mode gitu ya Maybe ya Yang bikin suara lebih analog-ish Ala Sony gitu Jadi intinya Pemprosesan suara digital Yang entah gimana caranya Dibikin sosial mereka Dan kalau kalian pernah lihat review gue Soal Astel & Kern Apka Kan Ultra Itu satu-satunya DAP yang pernah gue review Ada fitur DAR-nya juga Jadi memang itu adalah fitur baru Di DAP Astel & Kern Dan ternyata ada disini juga Dan langsung berasa Ketika di klik Ini jadi ada Ini ya Ada switch-nya Kalau misalnya gak dinyalain Itu Putih gini aja Kalau di switch Tarik gini Nanti dia ada hijau-hijau dikit Itu Bikin suaranya Luasnya tetap sama Tapi somehow More pop up Secara Vocal Secara detail Itu kayak semakin dimajuin lagi Semakin terpisah-pisah sendiri Lebih enak atau tidak Itu mungkin tergantung persepsi masing-masing Karena ini ada sensasi yang Buat gue Rada artificial Not gonna lie Agak dibuat-buat gitu sensasinya Kayak dipaksa dikit Tapi gak bohong Untuk beberapa lagu Dan bahkan jujur aja Kebanyakan lagu Gue pribadi Lebih suka Di AR mode-nya itu Dinaikin Karena gue lebih simple Lebih dapetin more details Dan vokal Dan segala macam detailnya Lebih jelas Jadi yes Buat gue Agak lucu aja Dia pake di AR mode ini Bisa di on not off Gue rasa kebanyakan juga Bakal pilih yang di AR mode on Dan setelah gue cek juga Secara penggunaan Baterai Ini cukup Cukup bisa dibilang lumayan Walaupun gede gini ya Tapi secara penggunaan baterai Dia gak vampir Dan lumayan hemat Dan juga Gue mau pake DAR mode on Ataupun off Penggunaan baterai sama aja Jadi basically Secara penggunaan sehari-hari Gue lebih suka pake DAR mode-nya itu on Dan kalo misalnya Gue bandingkan Sama beberapa DAC premium Yang sudah pernah gue review Paling gak gue bisa bandingin Sama KGNRU7 Yang harganya Sekitar 4 juta Jadi literally Nambah sekitar 500 ribu lagi Lo dapetin KGNRU7 Nah Yang gue ngerasa Berbeda nih Pertama gue mau bahas User Experience dulu Secara KGNRU7 Itu somehow Kadang-kadang Error kadang Gak di iOS Jadi itu kadang Berhubung gue pake Apple ya Gue pake Apple dan Android HP nya Cuman Jadi agak annoying aja Kalo misalnya gue colokin Di Apple Tapi kalo disini No problem at all Jadi mungkin kalian yang penggunaan Apple juga Gak usah takut disini Ini very easy to use Langsung connect Langsung gak ada error-error Yang gue coba Dan juga Secara suara Gue masih ngerasa KGNRU7 itu Punya specialty Di area Suaranya A bit analog-ish gitu loh Sama ada sedikit Warmthness Smooth Yang bikin dia lumayan berbeda Dibandingkan DAC-DAC Pada umumnya Tapi secara suara Ini lebih luas Langsung berasa Lebih luas Dan juga Gue ngerasa Detailnya lebih more pop up Dengan bass yang lebih tight lagi Dan treble yang lebih open Jadi kasarnya RU7 itu Bisa dibilang tetep Kalo misalnya Lo suka sensasi Unik Jadi dia kan One bit DAC-DSD gitu ya Dia meng-convert Jadi DSD Sementara ini Tipe PCM biasa Tapi dia Ala AK Dan ada di air mode nya Kalo mau sensasi yang berbeda Gak bohong Kayak ini RU7 Itu masih punya sensasi analogish Suaranya yang agak berbeda Cuman Kalo gua pribadi Gua somehow Lebih suka Si suara dari Si AKH C4 ini Karena Simpli lebih allrounder aja Berhubung gua suka Treble yang lumayan extended gitu ya Disini lebih open Treble nya Lebih Ya lebih luas Suaranya Lebih megah Untuk gua dengerin lagu-lagu orkestra Tapi mungkin Kalo misalnya Strictly Untuk lagu-lagu vokalan Gua kayakin RU7 Masih lebih organic Suaranya Jadi kayak Basically Back to your own preference Secara volume control Gua masih lebih suka Di KIN RU7 Karena itu independent volume Ya tapi Keselnya Kadang independent volume nya itu Gak tau gimana Bisa gak Gak kerja di IOS Sekali lagi Gua penggunaan gua Di IOS KIN RU7 Kadang error Kadang error Gitu yang bikin gua kesel Kalo disini Yang gak enaknya Dia volume control nya Gak independent aja Jadi kalo Dia gedein kecilin itu Kadang Ada titik Gua ngerasa kegedein Yang kekecilan Karena kan Titik volume Apple juga Cuman sampai 16 titik doang Tapi secara suaranya Gua bener-bener Gak ada komplain Soal ini Perbandingan lagi Mungkin sedikit note Ini gua bandingin singkat aja Karena gua gak coba lama Tapi gua sempet bandingin Bentar sama QSTAL N15 Nah QSTAL N15 Dan itu yang gua rasa Dia lebih punya suara yang dinamis Dan juga gebukannya Itu lebih terasa Dan sedikit lebih bersih rasanya Sekilas black background nya Cuman secara luasnya Lagi-lagi luas Yang gua rasakan disini Dan secara suara yang lebih pop Lebih maju gitu Kayak lebih pop out Detail dan vocal nya Ketika gua nyalakan DAR mode nya Gua ngerasa disini Lebih asik Cuman itu ya Kayak back to your preference Lu mau suara yang lebih dinamis Atau mau suara yang lebih A bit more neutral Tapi somehow Lebih detail nya berasa Dan lebih luas Jadi indian gua ngerasa Si AKHCM4 ini Bener-bener produk yang Gak neko-neko Gak aneh-aneh Dia gak punya fitur banyak Gak ada PEQ Gak ada apa Literally cuman colok Dan play Cuman ada volume doang Nah itu bisa plus minus Tergantung siapa Penggunanya Yang mau simple aja Atau mau otak atik Well lu gak terlalu bisa Otak atik disini Tapi kalau misalnya Kita ngomong secara Performal suara doang Gua bisa bilang tetep AKHCM4 ini Definitely one of the Product that you should try Ketika lu punya budget Sekitar 3-4 jutaan Untuk di isi dongle Dimana DAR mode nya ini Buat gua DAR mode nya ini Perlu banget Lu cobain perlu nyalain Dan yang paling yang gua suka adalah Dia walaupun agak gede Tapi dia ringan Lalu kemudian detail nya jelas Suara nya pop out Lebar Luas suara nya Dan baterai Baterai nya itu jelas Salah satu yang Di buat gua Yang waktu dulu Sempet review Kayak ini R7 Itu kayak vampir banget Disini tuh kayak Wah tenang aja Karena dia gak terlalu banyak Ngurangin Nguras baterai HP gua Jadi that's it Review untuk AKHCM4 ini Overall Good product AKHCM4 Emang bisa diandalkan Kalau misalnya Solo source-source beginian Cuman memang dia fiturnya Gak terlalu banyak aja Very simplistic product Dan Gitu aja Thank you for watching Kalau misalnya kalian Liat Penasaran dengan Rank list gua Itu ada di description Di bawah Juga link Tokopedia Untuk pembelian AKHCM4 ini Bersama dengan Beberapa info-info lainnya Seperti playlist lagu gua Instagram Facebook Dan segala macem Bisa kalian lihat lagi Karena konten Setiap platform Itu bisa berbeda-beda Dan kadang berbeda juga Dari Youtube ini Jadi gitu aja Thank you for watching See you next time Bye bye